Debat kandidat calon gubernur tahap pertama akan digelar Sabtu 3 Oktober pada pukul 20 di RCC Kota Jambi. Namun untuk debat kandidat ini tidak semua pendukung pasangan calon bisa menyaksikan langsung debat di dalam gedung. Jumlah pendukung hanya dibatasi 100 orang. Pembatasan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya aksi saling ejek antar pendukung paslon. Selain membatasi jumlah pendukung yang diperbolehkan masuk ke dalam gedung acara, KPU Provinsi juga membuat kesepakatan dengan tim pasangan calon untuk tidak membawa atribut yang bermaterial keras seperti kayu dan besi. KPU hanya memperbolehkan atribut yang berbahan gabus, kertas, dan kain. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, debat kandidat tahap pertama tersebut nantinya akan berlangsung selama 90 menit, yang terbagi ke dalam 6 segmen. Ada pun tema yang dibahas kandidat adalah pemerintahan dan kebutuhan dasar. Untuk kandidat itu kan kita mengundang pendukung itu sebanyak 100 orang. Perkandidat bang ya? Perkandidat. Untuk bentuk atribut yang diperbolehkan atau nanti bang? Tadi kan yang tawaran-tawaran kita tadi adalah seperti busa. Busa ya, kayak bahannya dari busa gitu ya kan. Riki Ahmad, Jambi TV